Musik Tadi Bapak ada menekankan tentang pentingnya rekonstruksi undang-undang pers ini Bapak. Ya ini seperti saya nanti bisa kalian baca ya. Jadi tujuan saya sebenarnya bagaimana menyelamatkan pers ini. Supaya tetap bisa berperan sebagai penyalur media, penyalur hak azasi manusia itu yang penting. Karena kalau terus seperti ini saya khawatir akan ada tindakan-tindakan main hakim sendiri dari masyarakat dan itu sangat membahayakan. Dan apapun sebenarnya kalau tidak diatur dengan baik, tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab, maka akibatnya itu akan malah petaka. Itu yang jadi masalah. Oleh karena itu saya berpikir saya mengambil topik ini. Tapi memang ada kaitannya dengan pariwisata di Bali. Ya kita lihat sendiri, begitu ada gunung agung meletus misalnya, karena pemberitaan yang tidak proporsional, tidak pernah dijelaskan berapa jauh puncak gunung itu dengan kute misalnya. Ya kan? Kacauannya kan cuma sekitar situ. Tapi kalau kompetensinya cukup, para wartawan, perusahaan pers yang mewadahi kalian bekerja, betul-betul bonafid. Modalnya cukup, orang-orangnya benar-benar orang baik, pasti kalian akan baik. Jadi ini yang tidak diatur di dalam undang-undang itu. Terus pemerintah seperti lepas tangan. Ya, itu nanti di dalam rancangan yang baru itu, di samping untuk meningkatkan kompetensi para wartawan, negara harus meluarkan duit. Jangan suruh dia bayar sendiri. Dia nggak punya duit kok. Ya kan? Jadi Dewan Pers itu harus menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, pendidikan-pendidikan untuk peningkatan kompetensi para wartawan. Misalnya kalian meliput soal pariwisata, kan harus ngerti tentang pariwisata. Meliput tentang hukum misalnya, di pengadilan atau di polisi. Harus ngerti tentang hukum. Jadi ini harus ada kompetensi umum dan kompetensi khusus bagi para wartawan. Itu saya kaji di sana. Pak, ada begitu vital, Pak, ya posisi Pers? Sangat. Saya bilang kalau tidak ada Pers, kami itu rusak. Siapa caranya? Bagaimana menyalurkan? Iya kan? Mau teriak-teriak sendiri. Demo, anarki, kan nggak bagus. Ada Pers yang menyalurkan. Iya kan? Nah, kalau ada Pers yang bebas, maka demokrasi akan tegak. Tidak ada demokrasi tanpa kebebasan Pers. Jadi begitu vitalnya peranan Pers itu di dalam kelangsungan HAM, demokrasi, dan negara. Jadi kalau ini kita biarkan terus begini, akan banyak masalah. Pengaduan banyak sekali membanjir ke Dewan Pers. Dan kalau orang sudah putus asa, orang merasa tidak menemukan keadilan, akhirnya bisa jadi, terjadi hukum rimba. Ini kan terjadi. Wartawan dianiaya, wartawan dibunuh bahkan. Iya kan? Kantor PES diserbu. Kenapa? Karena mereka merasa tidak adil, ada ketidakadilan. Makanya saya bilang, batas tadi ditanya value-nya ya. Batas dari kebebasan itu adalah keadilan. Itu. Ujungnya itu harus ada keadilan. Keadilan itu bukan hanya satu pihak. Keadilan itu ada hak, ada kewajiban. Selalu ada begitu. Ada keseimbangan antara kerusakan dan upaya memperbaiki kerusakan itu. Sehingga orang merasa adil. Itu dibahas secara lengkap di dalam sertasi itu kembal banget. Pak, itu disebutkan adanya media mainstream dengan online, Pak. Ini bagaimana keberambilnya online sekarang? Online itu sebenarnya mainstream. Yang tidak mainstream itu yang medfos. Jadi jangan salah. Media online itu kan, misalnya metro.com. Iya kan? Itu media online, media mainstream itu. Ada redaksinya, ada penanggung jawabnya, ada perusahaannya. Yang bertanggung jawab ada alamatnya. Tapi kalau medsos, nah itu dia yang bersoalan. Siapa itu? Namanya nama palsu, alamatnya nggak pakai alamat. Ya itu. Itu tidak termasuk pers. Tidak termasuk tidak dalam lingkup pers. Cuman sekarang orang ngambil jalan pintas. Begitu media online langsung dikenakan undang-undang ITE. Karena undang-undang ITE tidak berbicara masalah kebebasan pers. Itu persoalannya. Bisa-bisa tidak melalui Dewan Pers. Jadi ini juga bahaya. Ini harus juga dibicarakan. Ditampung dalam undang-undang ini. Jadi harus ada rekonstruksi. Dan peranan pemerintah tidak ada. Karena dulu begini. Yang penting merdeka. Saking mau merdekanya, nggak usah pemerintah ikut-ikut. Akibatnya pemerintah nggak punya kewajiban. Dalam undang-undang pers tidak ada sama sekali. Kewajiban pemerintah tidak ada sama sekali. Ini bahaya juga. Padahal pemerintah berkepentingan. Negara berkepentingan terhadap pers. Bayangkanlah kalau nggak ada pers. Saya hanya jadi gubernur di Bali. Nyari orang miskin kan tunggu baca dari laporan pers. Di mana ada orang miskin, saya pergi ke situ. Kan betapa bagusnya gunanya itu. Jadi oleh karena itu, jangan sampai salah arti. Saya tidak ingin membatasi kebebasan pers. Justru ingin menjamun kebebasan pers itu melalui aturan-aturan yang memberikan tanggung jawab dan disiplin. Itu yang penting. Dan memberikan kompetensi untuk itu. Jadi kalau tidak ada kompetensi, orang hanya datang sebagai wartawan, langsung kerja dikasih kartu pers, disuruh meliput sesuatu, mana dia bisa. Hari TJ itu dulu saya suruh kuliah fakultas hukum. Jangan pertanyaannya, tiap orang keluar habis diperiksa polisi, tahu nggak pertanyaannya apa? Berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan? Cuma itu yang bisa. Kasian, Kak. Kasian, Kak, Pak. Jadi oleh karena saya prihatin sebenarnya. Masa pertanyaannya cuma itu? Yang lain kayak ditanya. Yang lebih substantif. Iya, kan? Mohon izin. Selamat untuk dokternya. Makasih. Ya, mudah-mudahan ada gunanya. Karena ahli hukum PES di Bali nggak ada. Belum ada. Terima kasih sudah menonton!